Pemirsa viral di media sosial, video seorang dokter spesialis kandungan yang mengungkapkan kisah miris pengalaman pasiennya, bocah perempuan berusia 10 tahun yang sudah melakukan aktivitas seksual di rumah teman yang baru dikenalnya di media sosial. Pasien, umurnya baru 10 tahun, ya 10 tahun kemudian dia izin sama, dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temannya katanya gitu. Dan ini temannya itu dia kenal cuman dari sosmed, dari Instagram. Dia itu nginep di rumah temannya itu berempat, jadi dua cewek, dua cowok, dua janjian ada di situ. Cowoknya itu anak-anak laki-laki juga, usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru dua minggu. Dan itu pun kenal dari Instagram, TikTok. Dan ternyata ketika sama saya, dia ngaku ya saya sudah, mohon maaf ya, ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah. Saya tanya apakah itu cuma pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam dan ternyata sudah terjadi hubungan badan. Tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan, tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut, apakah ada intercourse ya, ada masuk. Dan memang ternyata, dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya emang sudah robek. Dan ketika saya ingatkan gimana kamu, tahu kan rasanya. Dan you know what? Dia bilang, ya dokter enak. Dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Ya Fena, di juga pemirsa ini tampaknya miris sekali. Dokter Yulfa Rizkyamita ini membuka mata kita semua tentang pentingnya edukasi seks kepada Anda agar terhindar dari perilaku seksual diri. Dari pengakuan pasien-pasiennya, ahli kandungan itu menganggap kejadian yang menimpa pasien-pasiennya sudah tergolong darurat. Kita ajak Anda pemirsa berbincang langsung dengan dokter Yulfa. Selamat siang dokter Yulfa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Yulfa langsung saja, mengingat kejadian seperti ini tidak hanya sekali dua kali, yang viral saja sudah banyak sekali tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Tampaknya kita ini darurat edukasi seks ya terhadap anak. Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih. Memang sangat disayangkan sekali ya sesudah viralnya cerita tersebut yang tentu saja kami dari praktisi kesehatan maksudnya adalah untuk membangunkan para orang tua di luar sana supaya lebih aware terhadap apa kondisi anak-anak dan psikologinya di saat-saat ini. Karena zaman sekarang pasti sudah berbeda dengan zaman yang dulu yang kita sudah lakukan. Jadi ini sangat disayangkan sekali sesudah viralnya cerita tersebut pun masih banyak lagi cerita-cerita yang lebih menyedihkan dan menyayat hati sesudah cerita tersebut. Dan untuk melakukan, untuk mencegah-mencegahan tersebut memang kita harus melakukan banyak sekali ya. Salah satunya yang paling penting adalah pendidikan seks usia dini. Dan pendidikan seks itu memang sangat penting sekali. Dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 5 tahun. Sesuai dengan tahap dari pertumbuhan dari anak-anak kita. Jadi jangan menganggap seks itu adalah sesuatu yang tabu. Tapi kita harus mulai belajar sebagai orang tua yang baik. Tidak hanya ibu, tapi ayah juga. Untuk memberikan pendidikan atau seks education kepada anak-anak kita. Dan memperhatikan dari kelekatan emosional kita terhadap anak-anak kita. Untuk pentingnya generasi Indonesia yang lebih baik di kemudian hari. Oke. Dr. Yulfa, boleh nggak sharing ke kita semua juga? Ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk masyarakat di luar sana. Ada pasien-pasien dengan kasus seperti apa yang pernah speak up juga kepada Dr. Yulfa mengenai kejadian perilaku aktivitas seksual, khususnya terhadap anak-anak, dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang pemberitaan ini harus segera kita besarkan ya. Karena ini memang darurat akhlak, darurat karakter anak-anak generasi bangsa kita. Karena cerita bagi dari ibu-ibu pun yang bercerita ingin mengukulkan ceritanya itu banyak sekali. Misalnya, ada gangguan incest pada anak-anak usia 5 sampai 6 tahun. Dia melakukan hubungan seksual dengan saudaranya sendiri. Dimana yang perempuan usianya 5 tahun dan laki-laki usianya 6 tahun. Itu juga ada yang terjadi. Jadi orang tuanya pun kebingungan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan bagaimana psikologi anak tersebut. Kalau seperti kasus yang sebelumnya ada orang tua yang menghamili anak-anaknya. Kemudian ada orang tua kandung yang juga memperkosa anak. Itu adalah cerita yang setiap hari yang kita dengarkan di rumah sakit. Kita yang ada di lapangan juga sangat menyanyikan hal tersebut. Belum lagi yang kemarin dan yang diceritakan juga oleh salah satu follower ya. Yang mereka memang ibu-ibu ini ingin speak up. Supaya cerita mereka didengar oleh orang lain. Ada juga bayi yang usianya 10 bulan yang dilecehkan sampai disayang sekali diajak berhubungan dipaksa tentunya oleh kakek kandungnya sendiri. Hal-hal di luar nalar seperti itu adalah cerita-cerita dan makanan kami setiap hari yang bekerja di rumah sakit. Sayangnya sedarurat itulah kejadian yang ada di masyarakat saat ini. Dan cerita-cerita itu saya rasa adalah tip of iceberg. Itu hanya sebagian kecil yang ibu-ibu ini speak up dan masih banyak sekali cerita-cerita lain di luar sana yang lebih menyedihkan hati. Oke, dokter Yulfa, katakanlah tadi dengan usia 10 tahun, ada yang bahkan 5-6 tahun, apakah memang mereka sudah mengerti rangsangan seksual? Ini salahnya di mana ya? Kenapa bisa tahu hubungan seperti itu begitu? Iya, memang kita tidak bisa pungkiri ya untuk saat ini zaman era digital yang sudah sangat luar biasa. Kemudian mungkin orang tuanya juga, saya tidak menyalahkan salah satu pihak apakah ibu atau orang tua. Karena memang secara statistik UNICEF juga sudah mengeluarkan hasil dari penelitian mereka bahwa pada tahun 2021 kita ini memang 30% dari masyarakat Indonesia ini hidup atau tumbuh anak-anak kita itu tumbuh dengan tanpa figur seorang ayah. Dan 50%nya sesudah COVID itu juga mereka tumbuh dan berkembang tanpa figur seorang ibu. Jadi ini memang sangat disayangkan bahwa anak-anak tersebut lebih dekat dan lebih erat dengan orang-orang sekitarnya, kemudian banyak informasi yang didapatkan dari gadget atau teknologi di luar sana yang tentunya rancu dan tidak akan memberikan mereka pengetahuan yang cukup sebagaimana peran orang tua untuk memberikan mereka edukasi. Jadi mungkin salah satu saran bahwa kedekatan sama kerengkatan orang tua baik itu ayah ataupun ibu itu sangat penting dalam memberikan sex education kepada anak-anak tersebut daripada anak-anak kita, generasi kita mendapatkan informasi dari teman-teman sebahayanya, lingkungan sebahayanya, ataupun dari gadget dan teknologi sekitar. Oke, dokter Ilva yang tadi cerita anak usia 5-6 tahun sudah mengenal hubungan inses begitu, hubungan seksual seperti itu. Ini dari mana kemudian mereka bisa mengetahui hal-hal seperti itu? Apakah juga sudah didalami dokter? Saya sempat bertanya, dan ini lagi-lagi saya juga menceritakan ini di TV Nasional juga atas seizin dari yang punya cerita ya orang tuanya karena dia sangat miris membesarkan seorang anak laki-laki usia 6 tahun, kemudian ada adiknya yang usia 5 tahun dan dua-duanya ibunya mendapatkan kalau mereka sudah berhubungan seksual dan sayangnya kedua anak itu menganggap hal itu adalah hal yang lumrah. Dan ketika saya tanyakan bagaimana dia mengakses tentang pengetahuan terhadap hubungan seksual seperti apa itu, memang sangat disayangkan bahwa ini didapatkan dari sosial media. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa teknologi apapun itu, baik itu di Youtube, baik itu di sosial media lainnya, baik itu di TikTok, TV, iklan, apapun semuanya mengandung informasi romansa, rasa cinta dan kasih sayang. Jadi itu sayang sekali memang sudah dikenal oleh anak-anak kita meskipun dari usia 5 sampai 5 dan sampai 6 tahun mereka sudah mengetahui hal-hal tersebut. Oke, dokter Yulfa, ini untuk anak umur 5 tahun, 6 tahun, apakah memang secara naluriah tubuh ini sudah mengendal rangsangan seksual hingga akhirnya melakukan hal tersebut berkali-kali, berulang kali begitu? Baik, kalau dari ilmu pubertas ya, pubertas pada anak perempuan itu memang lebih cepat. Usia mereka pubertas itu di usia 10 sampai dengan 12 tahun, kalau pada laki-laki lebih lamban sekitar 12 sampai 14 tahun. Harusnya ereksi itu terjadi, mohon maaf ya, bahasanya ini bahasa sains, ereksinya terjadi ketika usia mereka 12 sampai 14 tahun untuk laki-laki. Dan hasrat itu harusnya belum ada timbul. Makanya ini banyak kebiungan dan kita butuh penelitian yang lebih jauh lagi untuk mengerti psikologi anak-anak yang terkena gadget terlalu cepat atau terlalu dini itu seperti apa. Jadi mereka, kalau menurut cerita ibunya, mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang lumrah. Meskipun tidak ada hasrat yang terjadi, belum ada rasa cinta dan kasih sayang yang antara sepasang kekasih antara dua saudara tersebut. Tapi ketika terlalu banyak paparan seksualitas yang dilihat di luar sana, baik atau dari gadget, apapun bentuknya, mereka akan menganggap perilaku-perilaku tersebut adalah hal yang lumrah. Dan usia 5 sampai 6 tahun itu adalah mereka keingin tahuan, mereka masih sangat tinggi, jadi mereka melakukan itu meskipun tanpa hasrat. Karena kalau dari keilmuan, mereka harusnya pubertas di usia 10 sampai dengan 12 tahun. Oke, atas beberapa kasus yang tadi juga sudah dijabarkan oleh Dr. Yulfa, ini apa kemudian penanganan yang diberikan kepada anak-anak? Ini harus sangat hati-hati begitu, karena kan mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar begitu. Apa yang dilakukan penanganannya dokter? Penanganannya tentu saja kalau kami dari tim medis ya, kita tidak bisa bekerja sendiri, baik itu dari Dr. Objin saja. Tapi kita harus merangkul dokter anak juga, psikologi anak, psikiater anak, baik itu juga lebih pengennya lagi kita merangkul ke sekolah-sekolah dan juga pemberian edukasi yang sedidi sebaik mungkin untuk di level pendidikannya mereka. Jadi kalau kami dari tim kebidanan dan kandungan itu, jadi kami memeriksakan apakah ada tanda-tanda infeksi, kemudian apakah ada yang harus dibenahi, kemudian kami pun bekerjasama dengan psikiater dan psikologi anak, dan juga dokter anak untuk menumbuhkan dan untuk menyembuhkan mereka dari trauma-trauma tersebut. Jadi ini bukan hanya masalah terjadi satu intercourse atau seksual pada saat itu saja, tapi ini akan bisa menimbulkan bagaimana pola pikir mereka ke depan dan nantinya itu akan tetap berkembang di usia mereka sampai selanjutnya nanti. Jadi ini bukan perkara satu kali dua kali, tapi kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, dokter Yulfa artinya yang perlu digarisbawahi adalah perhatian dari orang tua tersebut juga kepada anak-anaknya di lingkup keluarga karena orang dewasanya adalah orang tua dari anak-anak tersebut sendiri? Betul, itu adalah faktor utama nomor satu ya, apalagi yang tadi saya katakan bahwa ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di mana anak-anak kita tumbuh tanpa figur seorang ayah, baik itu dari kematian, perceraian, ataupun ayahnya bekerja jauh. Jadi kelekatan dengan orang tua, menumbuhkan rasa malu dan mengembangkan karakter bahwa diri sendiri ini bahagia, diri sendiri ini cukup dan berharga itu juga merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Jadi banyak sekali kita sebagai, ini pun juga tugas sebagai kita orang tua untuk belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik dan mempelajari bagaimana pendekatan emosional yang baik terhadap anak-anak kita untuk mengajarkan value mereka bahwa harga diri mereka juga sangat tinggi, hangat baik dan bagaimana cara menjaga diri sehingga mereka siap untuk menghadapi bagaimana pubertas ataupun masalah seksual di kedepan, di kemudian hari. Artinya peran orang tua ini sangat penting juga ya, orang tua ini harus juga bisa memahami dan juga belajar dan mungkin bisa memberikan edukasi seksual kepada anak-anak agar bisa mengerti ke depannya. Rekomendasi apa terakhir dokter yang bisa diberikan untuk orang tua di luar sana apakah harus mengurangi jatah media sosial kepada anak-anak atau tidak boleh sama sekali atau apa dokter? Saya rasa pendampingan itu yang nomor satu, karena emang kita tidak bisa menampis bahwa kebutuhan terhadap gadget dan teknologi itu emang sangat dibutuhkan di era saat ini. Banyak anak-anak yang emang banyak juga belajar dari sosial media, jadi yang paling penting adalah pendampingan. Pendampingan itu dari usia 0 sampai dengan 18 tahun pada anak-anak kita dan diberikan seks education sesuai dengan tahap perkembangan dari mereka. Jadi kedekatan, kelekatan, hubungan emosional baik itu ayah ataupun ibu itu harus tetap dilakukan dan kita tidak bisa menyerahkan 100% pendidikan seks di usia dini itu pada sekolah. Tapi kitalah yang memberikan dan mengajarkan budaya malu dan juga value terhadap diri sendiri kepada anak kita baik dari usia 0 tahun sampai dengan dia 18 tahun. Jadi tetap dibutuhkan faktor utama adalah kedekatan terhadap ibu dan ayah. Baik, terima kasih Dr. Yulfa sudah berbagi informasi di Apakabar Indonesia Siang. Miris sekali kasus-kasus ini seperti ini terjadi begitu dan kenyataannya terjadi. Kami harap juga edukasi terhadap orang tua lebih bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum, dokter.